Intro Sehat itu bukan suatu kemewahan, sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar sahabat sehat Indonesia dimanapun anda berada. Senang sekali rasanya hari ini, suasana cukup cerah. Semoga secerah hati sahabat-sahabat dan juga masyarakat Indonesia yang tetap konsen dengan radio kebanggaan anda ini. Kembali saya Yofi hadir dengan bincang sehat untuk edisi hari ini. Seperti biasanya juga mengusung satu produk unggulan dari Herbal Tanah Air, produksi anak-anak Indonesia. Dengan satu produk andalannya yaitu STG ProBio plus Probiotik Alami. Dan juga seperti biasanya kita hadir bersama pakar pengobatan Herbal Indonesia. Yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Ali Mustafa yang siap menemani di ruang dengar anda dengan berbagai informasi kesehatan, edukasi kesehatan. Yang besar harapan ini bisa memberi satu tambahan referensi anda dalam mengenal tentang kesehatan, pola sehat, kemudian hidup yang sehat, hidup yang betul-betul akan mengantarkan kita pada nilai positif. Dan kita bisa berharga ketika mempunyai atau memiliki sebuah kesehatan yang optimal. Dan segera saja saya sapa narasumber kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya. Iya, selamat ketemu kembali Mas Ali. Mungkin bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah sahabat sehat Indonesia Mas Ali untuk semangat hari ini. Iya, tentunya selamat berjumpa lagi di season kali ini yang mungkin akan fokus membahas terkait beberapa gangguan-gangguan kesehatan. Iya. Dan semoga para pendengar setia di mana saja berada tetap dalam keadaan sehat dan tentu makin bersemangat. Baik, betul. Dan memang kesehatan itu tiada nilainya ketika dibandingkan apapun. Karena ketika kita sehat, segala sesuatu yang kita harapkan bisa saja kita dapatkan. Dengan kita bisa mengoptimalkan sebuah kesehatan itu sendiri. Kira-kira begitu Mas Ali ya. Iya, betul. Nah, dan STG Probio plus probiotik alami ini kaya dengan kandungan kulit manggis, ada daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa, serta probiotik. Yang masing-masing tumbuh-tumbuhan atau bahan herbal ini mempunyai hasil yang sangat luar biasa, sudah disinergikan, sudah dikemas dalam suatu produk yang betul-betul mempunyai satu keunggulan yang sangat dahsyat dan luar biasa untuk tubuh dan kesehatan kita. STG Probio ini diproses dengan fermentasi berfungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan imunitas serta stamina tubuh, kemudian bisa memperbaiki pencernaan, menetralisi racun, menghambat dan mencegah kanker, serta meregenerasi organ dan memperbaiki kualitas darah. Kandungan di dalamnya ada mikroba pada STG Probio, ini juga sangat baik kawan sehat bagi kesehatan tubuh kita, karena apa? STG Probio ini juga mampu sebagai detoksifikasi racun atau membersihkan toksin racun dalam tubuh ya. Terus juga bisa menjadi balancing, yaitu bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gisi, supaya organ pada tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik. Selain itu juga merupakan protecting ya, artinya mampu memberikan efek perlindungan atau imunitas dari serangan berbagai penyakit. Baik penyakit degeneratif, seperti penyakit kanker, yang insya Allah hari ini kita akan membedah, mengupas tuntas terkait dengan penyakit yang sangat membahayakan dan bahkan ini salah satu diantara penyakit yang sangat mematikan sekali ini Mas Ali ya. Jadi kanker ini merupakan daftar dari item penyakit yang sangat membahayakan di Indonesia. Nah seperti apa kita mengenal penyakit kanker ini dan seperti apa korelasinya dengan produk herbal yang kita bawa hari ini, yaitu STG Probio plus Probiotik Alami. Yang jelas jangan bergeser kemana-mana, tetap aja stay di radio kesayangan anda ini sampai tuntas pembahasan kita edisi hari ini di Bincang Sehat. Perlu juga saya informasikan untuk sahabat sehat semuanya, STG Probio ini sudah mengantongi izin BPOM kawan. Selain itu juga sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, jadi ada sertifikat halalnya sehingga anda tidak bingung lagi, tidak ragu lagi ketika anda sudah mengkonsumsi produk herbal STG Probio plus Probiotik Alami. Mengingat kompetitor dan juga ketatnya dunia herbal atau produk-produk herbal di pasaran, ini yang harus menjadi satu perhatian bagi masyarakat Indonesia yang harus selektif dalam menentukan atau memilih produk yang betul-betul sudah teruji klinis, keberadaan atau legalitasnya resmi begitu ya. Sehingga kita tidak bimbang lagi, tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi. Mungkin barangkali seperti itu Mas Ali ya. Iya betul. Baik, nah Mas Ali sebelum kita jauh mengupas tentang kedahsyatan dan juga korelasi dari STG Probio plus Probiotik Alami, definisi dari penyakit kanker itu sendiri seperti apa Mas Ali? Perlu saya sampaikan bahwa kanker ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh atau kerusakan DNA tubuh kita yang memicu pertumbuhan daging abnormal dalam tubuh kita. Nah pertumbuhan abnormal ini tentu dapat merusak sel yang normal di sekitarnya dan juga kalau misalnya sampai kronis bisa menjalar dan mengganggu organ-organ dalam tubuh kita. Nah di era modern ini kanker berkembang menjadi penyakit yang paling mencemaskan di kesehatan manusia. Yang benar disampaikan bahwa memang bisa mengancam jiwa. Dari jumlah variasi jenis kanker sendiri cukup banyak. Nah penderita dari tahun ke tahun dalam pengamatan ini selalu terus meningkat. Nah dalam situasi yang seperti ini sangat cocok produk unggulan STG ProBio ini langkah yang terbaik yang mampu menjaga sistem imun tubuh. Karena apa? Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kanker sendiri tidak hanya diobati saja akan tetapi ada tiga faktor penting dalam mencegah dan mengobati terkait kanker. Yaitu faktor utama adalah faktor pesikis. Nah seseorang yang menderita kanker biasanya pesikisnya ngedrop. Jadi dibangun pesikisnya, diberikan motivasi, semangat untuk tetap hidup. Yang kedua adalah pengobatan yang benar. Yang ketiga ditingkatkan sistem imunnya. Ya dan kanker ini bisa saja terjadi pada usia berapa saja Mas Ali ya? Nah kalau terkait usia ini tidak menjamin ya. Jadi pada era milenial seperti ini bahkan anak-anak pun bisa terkena. Bahkan baru lahir pun bisa terkena. Seperti itu. Ya dan kanker sendiri juga disebabkan oleh ketidakteraturan perjalanan hormon. Yang mengakibatkan pertumbuhan daging pada jaringan tubuh ini yang awalnya normal ini akhirnya tidak normal begitu Mas Ali ya. Nah ini korelasi dengan STG ProBio itu dimana Mas? Nah inilah kelebihan dari STG ProBio yang sering disampaikan bahwa mampu mencegah dan mengobati. Karena dalam komposisi STG ProBio yang tentu ada ekstrak sarang semut. Ini sudah terkenal bisa untuk mengatasi kanker juga dari air kelapa, baik itu madu. Madu adalah nutrisi atau vitamin yang meningkatkan sistem imun. Yang saya sampaikan tadi bahwa selain diobati sistem imun dinaikkan. Jadi ditingkatkan ya? Ya jadi penderita kanker sistem imunnya harus ditingkatkan karena tidak hanya dimatikan sel kankernya saja akan tetapi tubuh atau imunitas tubuh harus tetap dijaga dan diperbaiki. Sel kanker bisa mati kalau sistem imun tubuh semakin baik. Ya seperti itu. Baik, jadi Anda tentu sangat luar biasa ketika sudah mengantisipasi terlebih dahulu sebelum yang namanya penyakit kanker atau gejala-gejalanya itu bisa Anda derita begitu Mas Ali ya? Iya betul. Paling tidak kalau konsumsi STG ProBio ini untuk mengantisipasi kira-kira berapa ini takarannya? Kalau untuk mencegah ini cukup dua sloki setiap pagi atau sebelum tidur ini sangat bagus. Apalagi bagi yang memiliki faktor-faktor resiko kanker. Terutama ini saya sampaikan bahwa faktor yang beresiko menyebabkan kanker ini satu adalah memiliki riwayat dari faktor genetik atau keturunan. Nah, berusia yang di atas 60 tahun ini juga sebagai faktor beresiko juga. Jenis-jenis kanker tertentu bisa juga menyerang pada usia-usia muda. Nah, terus banyaknya terpapar radiasi atau radikal. Nah, contohnya bagi penyakit kanker kulit ini biasanya terpapar sinar UV ya, sinar matahari. Ini bisa. Terus ini faktor yang lain terkait terinfeksi virus. Seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV ini juga menjadi faktor resiko penderita kanker. Ya, jadi bisa diindikasikan sudah terjadi penyebab kanker di situ Pak Ali ya. Ada lagi ini perlu dan penting saya sampaikan bahwa terpaparnya hormon atau penggunaan ini yang sering saya dapati pada pasien-pasien saya ini bahwa penggunaan pil KB atau hormon estrogen yang lama ini juga bisa memicu kanker cervix. Nah, khusus bagi kaum wanita ini ya? Ya, ini kalau menggunakan pil KB atau hormon-hormon obat-obatan hormon estrogen terlalu lama ini memicu kanker cervix. Maka dari tahun ke tahun dalam pengamatan dan penelitian di berbagai universitas bahwa kanker cervix itu selalu meningkat. Nah, seseorang yang memiliki obesitas atau sindrom metabolis ini juga bisa menjadi faktor resiko kanker. Nah, ini yang tentu harus diperhatikan tetap menjaga agar penderita-penderita diabetes ini juga jangan sampai komplikasinya ke arah kanker. Baik, jadi bagaimanapun juga yang namanya obesitas, yang namanya diabetes, semuanya ada korelasi, ada sebuah hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan faktor atau penyebab kanker ini. Iya, betul. Jadi pada manusia, Mas Ali ya? Terus tadi untuk dosis atau takarannya dua soloki ya? Iya, ini untuk menjaga saja. Iya, kalau untuk menjaga itu diminum lebih baik, lebih bagusnya diminum atau dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, Mas? Tetap sebelum makan. Sebelum makan, kira-kira satu jam cukup? Satu jam cukup. Satu jam sebelum makan ya, katakan pagi sebelum sarapan, konsumsi dulu. Iya, kalau untuk pengamatan ini diminum tiga kali, dua soloki pagi, dua soloki siang, dan dua soloki sore atau malam hari ini sebelum makan. Nah, tentu penderita kanker tahu bahwa sering saya sampaikan pada sesen-sesen yang dulu bahwa tidak hanya pengobatan menggunakan STG probiu akan tetapi cara mematikan sel kanker dalam tubuh penderita sendiri itu ya dari penderita itu sendiri, yaitu tahu bahwa makanan dari kanker tersebut adalah glukosamin. Jadi, lebih baik ini penderita kanker harus menghindari makanan-makanan yang memicu atau mengganggu glukosamin tinggi. Nah, contohnya makanan-makanan yang berglukosamin tinggi yaitu satu, gula putih, terus pemanis-pemanis yang makanan-makanan yang ada unsur pemanis buatannya yang ada aspartamnya ya, ini dihindari. Terus, kedua adalah semua jenis tepung, berarti semua jenis tepung ini mengandung glukosamin tinggi, ini juga dihindari. Yang ketiga adalah nasi, nah nasi dalam penelitian mengandung glukosamin tinggi dan itu adalah makanan dari sel kanker. Nah, apabila semua itu di-stop, sudah menghindari nasi, gula putih dan tepung, serta makanan-makanan yang ada pemanis buatannya ini di-stop, otomatis kanker yang ada di dalam tubuh ini tidak mendapatkan makanan. Oh gitu, jadi pemanis di situ bisa juga dengan kata lain penyedap rasa itu termasukkan? Iya Baik, itu secara umum sahabat sehat Indonesia faktor penyebab terjadinya kanker dan apa definisi kanker tadi sudah dijelaskan oleh pakar pengobatan herbal Indonesia yaitu Mas Ali Mustafa Dan semakin menarik tentunya perbincangan kita di Bincang Sehat hari ini, nanti kita akan menuju apa saja yang menjadi seseorang itu terkena kanker atau gejala kanker itu apa saja. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda semuanya. Sahabat Sehat Indonesia Dan semuanya adalah luar biasa di dunia herbal tanah air yaitu STG ProBio plus ProBiotic Alami Yang banyak sekali kandungan dari tanaman-tanaman herbal di Indonesia. Bahkan STG ProBio ini bisa membantu sebagai sistem reproduksi dan dengan cara menormalkan sistem metabolisme, kemudian pencernaan, serta memperbagi kualitas darah menjadi lebih baik. Aturan pakainya, untuk penyembuhan, sahabat sehat, minumlah secara rutin 3 kali sehari 2 sloki atau kurang lebih 20 mili begitu. Nah pastikan Anda konsumsi sebelum makan yaitu pagi, bisa siang dan juga malam, menjelang tidur begitu. Nah untuk pencegahan cukup 2 kali sehari saja. Kalau untuk penyakit kronis, dosis bisa ditingkatkan sesuai kondisi tubuh. Anda bisa beri selisih 2 jam jika sedang minum obat dari dokter. Dengan tujuan ini akan bisa mempercepat proses kinerja obat tersebut. Selain itu, kandungan mikroba pada STG ProBio sangat baik sekali bagi kesehatan tubuh kita. Jadi kalau sistem imun atau metabolisme tubuh kita terjaga selalu optimal, Masih di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu rasa was-was, rasa ketakutan, rasa panik. Saya yakin itu akan sedikit demi sedikit akan bisa ditekan. Nah dalam mendapatkan STG ProBio plus probiotik alami cukup gampang dan sangat mudah sekali. Kawan sehat, Anda bisa dapatkan di radio yang menyiarkan bincang sehat ini. Kemudian bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat. Atau juga agen resmi dari STG Herbal ProBio plus probiotik alami. Atau juga Anda langsung bisa akses di Komplek Pon Pesiatempiatu Du'afa Tafiz Quran Al-Munawar, Tanggung Gunung Tulungagung Indonesia. STG ProBio plus probiotik alami, we love, we care, we share. Nah Mas Ali kita masih membicarakan seputar kanker. Yang tadi Mas Ali sudah jelaskan apa itu definisi dari penyakit kanker itu sendiri. Setelah itu tadi juga Mas Ali sudah jelaskan penyebab dari orang bisa terkena kanker sama faktornya ya. Nah sekarang apa saja gejala-gejala kanker itu Mas? Ya ciri-ciri umum terkait gejala-gejala kanker ini biasanya ada muncul benjolan. Terus ada nyeri atau sakit di salah satu bagian tubuh apalagi yang di dekat benjolan tersebut. Terus kelihatan pucat, lemes dan mudah lelah. Ada gangguan di BAB dan kencing. Terus bagi penderita kanker paru biasanya batuk kronis. Demam yang terus berulang-ulang, terus ada memar, mengalami pendaraan. Ini bagi penderita kanker cervix juga ada penurunan berat badan secara drastis. Biasanya tinja berwarna pucat. Terus pada saat sudah kronis biasanya di napas dan suara ini suara sesak. Napas juga tidak bisa stabil seperti itu. Artinya dari sistem kinerja pada organ-organ yang Mas Ali sebutkan tadi tidak bisa bekerja secara optimal. Iya betul. Sehingga proses kinerjanya sangat tidak baik untuk mendorong sistem organ-organ yang lain. Untuk bersinergi dalam membentuk sebuah kekuatan atau sebuah sistemnya begitu Mas Ali ya. Nah kalau tadi Mas Ali sudah sebutkan termasuk tanda atau gejala kanker salah satu diantaranya ada benjolan. Nah kalau ada pertanyaan di tengah masyarakat ini Mas Ali, apakah benjolan itu bisa dipastikan kanker itu Mas Ali? Ya orang awam biasanya menyebut salah satu benjolan itu tumor ya. Padahal tidak semua tumor itu kanker. Akan tetapi tumor sendiri merupakan benjolan abnormal yang terbagi menjadi dua jenis yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Nah perlu diketahui bahwa tumor ganas itu adalah kanker itu sendiri. Oh gitu? Ya perlu. Terus yang terpenting cara mendeteksi secara awam ini mudah sebetulnya. Seperti apa Mas Ali? Misalnya ada benjolan di bunggung ataupun mungkin di tangan. Ini coba disorot atau kena sinar matahari. Gitar 10 atau 15 menit. Kalau dilihat benjolan tersebut ada urat-urat biru terus terasa nyeri. Nah itu kategori kanker. Apalagi ada warna cenderung warna merah ya. Merah biru terus kena sinar matahari itu ada terasa nyeri. Nah ini kategori kanker. Tapi kalau tidak itu mungkin linfoma biasa atau mungkin uci-uci atau mungkin juga danglion itu juga bisa. Oh gitu ya dengan kata lain ya. Iya. Jadi kalau sudah muncul sebuah benjolan tentu harus ada perhatian khusus begitu ya. Bisa jadi upaya pertama kita harus konsultasi, kita harus cek begitu Mas Ali ya. Kalau tadi Mas Ali sebutkan bisa dengan upaya berjemur mungkin. Secara awam ya itu tadi dijemur. Sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau itu ada kelihatan warna urat biru dan ada merah itu kategori kanker. Ya kalau dalam bahasa medis biasanya itu digunakan alatnya seperti sinar infamerah. Iya betul. Sinar infrared begitu ya. Baik itu hal yang perlu kita harus perhatikan. Sahabat sehat dengan tanda atau gejala kanker pada seseorang. Jadi Anda harus mempunyai sebuah pemahaman, mempunyai sebuah pengalaman khusus terkait dengan item penyakit yang sangat membahayakan ini. Nah salah satunya untuk mencegah agar benjolan dari tanda atau gejala kanker yang tadi Mas Ali sudah terangkan, sudah disebutkan tadi. Ada baiknya Anda bisa mengkonsumsi produk yang benar-benar ada korelasi, ada hubungan yang cukup bagus. Untuk menangkal dari gejala yang tadi sudah disebutkan benjolan itu. Silahkan Anda konsumsi STG probio plus probiotik alami. Karena disini juga fungsinya anti kanker. Terus juga Anda harus mengkonsumsinya secara rutin. Harusnya Mas Ali ya biar sebuah percepatan proses dari benjolan itu tidak semakin parah atau semakin... Karena apabila tidak diatasi, kalau sudah kategori kanker, ini kalau stadium 1, stadium 2 mungkin belum terasa. Akan tetapi kalau sudah merasa ada nyeri dan komplikasi lanjut, ini biasanya sudah kategori stadium 3. Dan kalau sudah terfonis kanker, biasanya penderita ini terus secara psikis ngedrop. Nah, makanya produk unggulan STG probio ini cukup istilahnya cukup membantu sekali. Apalagi para pendengar setia di mana saja berada. Ini perlu saya sampaikan bahwa apabila penderita-penderita pasien-pasien penderita kanker yang mengkonsumsi STG probio... Tetap harus semangat, berpikir positif, tingkatkan imunitas. Karena secara psikis harus dibangun. Jangan hanya mengkonsumsi probio-nya saja, akan tetapi psikisnya juga harus dibangun agar cepat sembuh. Karena sifat kanker sendiri membelah. Jadi hitungannya seperti ini, Mas. Saya sampaikan ya, sel kanker itu seperti membelah. Perkembangnya itu membelah, jadi cepat sekali. Misalnya mendapatkan makanan, makanan glukosamin yang saya sampaikan tadi, itu membelah. Setiap 3 jam membelah. Jadi sel 1 membelah menjadi 2. Kalau 2 membelah menjadi 4. 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Makanya dari stadium 1, 2, 3 ini kalau tidak segera diatasi cepat. Bahkan kadang-kadang reaksi-reaksi stadium 1, 2, 3 ini tidak sampai 1 bulan pun kalau tidak diatasi bisa terjadi. Wah, jadi artinya harus ada semacam kerjasama yang seimbang ya. Antara psikisnya harus dipangun. Kemudian dari dalamnya kita harus antisipasi, paling tidak dengan STG probio. Biar ada semacam aliran atau herbal ini bisa segera melawan dari kejolak atau pertumbuhan. Makanya saya sampaikan kan gini, mengkonsumsinya harus sebelum makan. Sebelum makan. Jadi langsung menuju ke sasaran. Seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah ketika Anda sudah ada tanda atau gejala yang tadi sudah disebutkan Mas Ali di awal. Artinya tindakan kita tidak boleh panik. Kemudian kita tetap harus optimis. Apa yang sudah menjadi usaha kita harus kita yakinkan diri kita sendiri. Sembari kita harus sabar dan telaten dan yakin begitu Mas Ali ya. Wah, luar biasa sekali sahabat sehat. Penyakit kanker ini memang bisa saja terjadi pada siapa saja. Jadi silahkan Anda antisipasi terlebih dahulu ketika Anda dalam kondisi sehat pun. Ternyata STG ProBio ini juga bisa mampu mengantisipasi dari berbagai penyakit degeneratif termasuk penyakit kanker yang saat ini masih dalam pembahasan di Bincang Sehat kali ini. Silahkan sahabat sehat bisa dapatkan STG ProBio di tempat-tempat yang sudah ditunjuk. Bisa di apotik terdekat, kemudian di agen-agen resmi dari STG ProBio plus Probiotik Alami dan juga di radio kesayangan Anda ini. Atau Anda langsung bisa datang di Komplek Pond Pesiatim Piatu Tu'afa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggungunung Tulungagung. Tentunya dengan harga yang cukup ekonomis, sangat terjangkau untuk lapisan masyarakat. STG ProBio plus Probiotik Alami, we love, we care, we share. Sampaikan sekali lagi Mas ya. Ya. Nah, dengan keunggulan STG ProBio untuk penderita kanker ini bahwa langkah yang sangat efektif apabila mengkonsumsi STG ProBio karena meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Terus menghambat pertumbuhan sel kanker, mempercepat proses penyembuhan sekaligus bisa mengurangi resiko ancaman kesehatan yang lainnya. Nah, itulah manfaat keunggulan STG ProBio untuk mencegah dan mengobati kanker. Baik, oke Mas Ali, yang pasti kita akan kupas tuntas hari ini apa hal-hal yang mesti harus kita menjadi perhatian kita semuanya bagi masyarakat sehat Indonesia terkait dengan penyakit degeneratif penyakit kanker ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan bergeser dari sedikitpun frekensi radio kesayangan Anda ini. Kita akan kembali setelah satu jeda berikut ini.